Halo, Bapak-Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami menghati Bapak-Ibu, anak-anak sumber, director, pekerakan dari BPDG, dan yang kami bantakan, yang kami sentai berterkat di TEK, yang terdiri dari para penguruh, pekerakan yang tertanya-tanya ke tangan, kemudian para prokotani, para petani, yang kami tindai dan kami bantakan. Sekarang saja, Bapak-Ibu, karena tadi tidak ada temankan dengan Bapak, dari Binas, dari Bintana, kami menangkap sesi ini mengenai kebijakan program kebijakan perkembangan korrupti kultur apapun dari Tepanggung. Sekarang saja, nanti fokusnya kalau Bapak-Ibu, dari Binas, kami fokus ke jeruk, kalau saya, sebuahnya dengan materinya, menuruti masalah kebijakan pemerintah daerah di dalam hal termenang korrupti kultur. Kan? Korrupti kultur ini, lawan-lawan, kalau sebelum tahu, tetapi kalau pokok kami, barang-balik, ada yang yang tahu, kalau tidak tahu, saya berkaitan balik. yang namanya korrupti kultur itu, buah-buahan, dan karyus menurut. Jadi, mulai dari buat jeruk, tadi yang fokusnya, yang dikatakan komateri, teman-teman, dan Bias Dero. Kalau saya, ya, pasti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang terbatas terjangkau. Lalu, cuma, secara jeruk saja, seberapa, ya kan? pemerintahan kepada KDFC juga, ya kan? Terlalu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana di dalam kita pasang-satak kebijakan untuk kultur kultur ini menurutkan suatu tampangan nilai ekonomi atau kebijakan kebijakan dan sebagainya. Ya, Kabupaten tidak mempunyai sudah tidak bisa dikirim kalau faksin faksin itu adalah para penerai. Ya, nah, memang sehingga adalah untuk pihak ada berkannya, tetapi permasalahannya ada beberapa hal, ya itu luar sektor ekonomi itu menjadi kewajiban kalau perkaraan ini orang itu kilihan kalau di dalam kulturan sebuah kendaraan yang berkaitan ini akan wajib tetapi kilihan sebuah itu kesehatatan dan kisah mereka jatuh di dalam pembentuman kendaraan itu kita harus ada kendaraan minimal 20% dari APBD kemudian kesehatan minimal 12% dari APBD nah, kalau kita menangguh ini itu akan dapat keadaannya baik nah, tetapi kita dapat kejahasi karena perkataan ini adalah ya jadi kita terpengar kita kejahasi dari APBD kita termasuk hati ini yaitu APBN yang ada di BTPP ada juga kita bantuan pemerintah pusat ada juga melalui Dekon provinsi ada juga melalui PBP provinsi itu dana-dana APBD nah, ini yang kami dari awal mengucapkan terima kasih kepada BTPP kita tidak mampu mengencarakan ini dari apa dari APBD itu Bintek ini tetapi berkolaborasi berbicaraan dengan BTPP dari BTPP dan negaranya nah, mengenai Kabupaten yang sendiri kalau kita disini sudah wakam ya mengenai upaya keempatan pertanyaan bagaimana bisa melakukan produksi perusahaan kita dan kualitas wajib saya bahas itu terima kasih kepada para petani bahwa kita suami pada pangan ya kan perutanganlah untuk suami pada pangan kita berterima kasih Pak diri pangan pangan pagi 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 terima kasih kepada para petani bahwa kita suami pada pangan pagi di 2019 sampai 2019 kita akan lupa 22 ikan tidak lalu pas pada jatuh itu perintah presiden namanya berkenaan dengan apa untuk pada konfiguran segini terima 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 di Anda tantang dan cabai ulu, lalu ada cabai ini, cabai kemarin disuruh kuih, lu keluar ya, ada suruh kuih, sudah 14 tahun. Untuk penyutup saya, bapak-bapak bisa belajar, satu pipi tanam itu tidak hanya tanam, satu bantang, satu bantang, satu bantang, satu bantang. Itu saja membutuhkan dungi yang banyak atau dungi yang banyak. Ini ada juga wakil keliling, kita terkenali, ya kan? Begibun petanik tadi, asal abu budi daya. Kemudian ada beberapa isap, misur isap haji kudis. Lalu ada beberapa dungian, dan cabai kemarin kakar curi, ini yang disuruh. Nah ini saya sampaikan, ini bukan dengan nyanyi, ya kan? Tadi dari bantang bayan yang namanya wakil berkurang itu bukan hanya masalah kebohan dan bahasa hidup mayur. Nah ini kawan-kawan, jadi maksud ini, Bu Wadalakwa, ya kami ekspos yang 2022, hati yang tadi di Kabupaten Jambau. Tadi dengan Pak Pak Pak, sempat diskusi juga, mesti pendudukkan jenangnya masalah bau budi, bau seras. Misurkan gimana tempat-bau budi kita disidupkan? Masalah bau budi. Ada yang hidup, ada yang maju. Kita mudah-mudahan ingin menurunkan. Tapi tentang bukit, kan? Nah yang jenuh, ini tahun 2022 ini yang tua. Mbak Pak Pak, nanti kita bisa diskusikan. Kemudian perspektif penumpangan kawasan pertanyaan ini sangat berlomba. Sama-sama, Pak 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 ini sebagian juga, ya. Ya, berarti kepada bagaimana menumpangkan sektor perubahan tadi. Bekipun Bapak Ibu, tadi barusan saya ditumpang lagi dalam rangka untuk mengakasi inflasi daerah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Tidak telah. Tidak telah. Nah tetapi kita bangga bahwa kita sudah memproduksi bawang merah sendiri, ya. Untuk mengakasi inflasi daerah. Kemudian, dengan kebijakan penumpangan kawasan wakti utuh airi, ya. Di Kabupaten Kedangok, di atas kekiri. Kita memang di wilayah apa? Itu jadi, tadi pukul terasot. Kawan-awas, kita fokus untuk penembangan jeruk, ya. Di wilayah tanah. Bersaraf sayur-sayur sesuai dengan kawasan, terlebihaya antropologi kita, yaitu daerah sul Purja. Tetapi, Bapak Ibu, di dalam perlombangan jeruk ini nanti, Ya saya ingat betul untuk berbicara, ya. Kita mendapatkan masukan. Kepada kawan-kawan sana. Nah, kemarin saya sosialisasi masalah rekomah kerajaan di malam ke-7 itu, ya ada pertanyaan mengenai, seluruh, ya kan, nanti akhirnya, ya nanti akhirnya dengan Pak Agung, enggak ya, namanya pengen ikut juga, tapi karena memang banyak kelihatan yang baik, saya nanti mungkin tidak bisa sampai banyak siap. Nah, di dalam kegiatan perumangan kekuasaan ini, artinya setiap kita lakukan kegiatan itu memang harus sesuai dengan cara-cata ruang kita, ya kan, nah, gimana di dalam kata ruang kita, di dalam kata ruang kita, di dalam kata ruang ini, nilai yang zona sinyal, untuk perkebunan, untuk konti-kontural, ya kan, supaya memang di dalam kegiatan perusahaan itu memang bisa efektif dan efisien, Dan yang terakhir adalah tadi, mengenai pengembangan kabel, nah, ini tadi sempat diskusi dengan Pak Agung, ya, miwayah kita yang tigianya, di atas seribu, mereka di atas perusahaan laut itu, baik, tahu memang beberapa, empat cocok untuk pengembangan kabel, ya. Nah, sebagai perusahaan saja, kawan-kawan seribu berapa? Ketikian, di mana?" Berapa seribu rata ratus? silent Dan enam ratus? Dibawa seribu, gak? Nah, 230 kak? Jangan menanggung perak titik, ya.ра ngenggung pakai dari bulu itu. Baru bulu itu, akan dan merakukan sama dengan ris基, itu öntiknya ilmu sehingga dapat anti kekawangan ketenuh. Karena manutennya akan tersebut dikasih Ketika ekologinya Ketinggian keempatnya Oleh karenanya Yang apel ini kami sampaikan Di sini juga Ini wilayah kesimpulan antara Sampai nanti baru 5 hektare Ini untuk moderator dan teman-teman BGTV Nilai ekologinya cukup tinggi Jadi diskusi dengan paham Kalau paham malam itu sudah mulai kesak Kita rakan-rakan paham apel Yang mudah-mudahan bisa beralih Yang sudah mengaturkan Nah perkembangannya Bapak-Ibu bisa kaksikan di Youtube saya Atau itu Jadi bisa melihat Itu banyak informasi Dan edukasi Terhadap kegiatan-kegiatan Sepertanya Barat kali ini yang bisa kami sampaikan Nanti nanti berdiskusi Kita akan berdiskusi 10 menit Nanti akan diskusinya berkembang Kalau teknis nanti Nanti akan ditampai oleh kawan-kawan Dan jangan lupa memaksai Masalah kegiatan Apa ini program sororitas Dan punya musik Pakai acara yang bisa kami berhasil Terima kasih Bapak-Ibu Jadakor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu Jadakor Bapak-Ibu Jadakor Terima kasih